Sampai di ayat 157-158 Kita ini diajarin Allah gini ya Berani hidup tidak takut mati Atau siap hidup ya siap mati Takut hidup juga enggak boleh Takut mati juga enggak boleh Berharap hidup terus juga enggak boleh Berharap mati juga enggak boleh Gitu ya Jadi saya ulangi Kita ini diajarin Allah Untuk berani hidup Tidak takut mati Kita ini diajarin Allah Untuk siap hidup ya siap mati Kita tidak boleh berharap hidup terus Juga tidak boleh berharap mati Tidak boleh Tidak boleh takut mati juga enggak boleh takut hidup Jadi Itu harus kita camkan betul ya Kita diajarin oleh Allah melalui ayat-ayat ini Walain dan sungguh jika Kalian dibunuh Fisabilillah di jalan Allah Kamu mati di jalan Allah itu Aumutum Atau kalian mati terbunuh Mati biasa misalnya Tidak karena terbunuh Jangan khawatir Lama gufirotu minallah Sungguh ada ampunan dari Allah Nah kalau bicaranya sungguh ada ampunan dari Allah Itulah Allah ingin menegaskan bahwa Ampunan itu mahal sekali Mahal sekali Betapa bahkan Nawa yang disertakan untuk agama Allah pun Balasannya itu ya Ya ampunan itu Ya ampunan itu Ini yang harus kita pahami secara utuh Supaya kita menjadi bagian dari Orang-orang yang syahid di jalan Allah Jadi Orang-orang yang meninggal ketika berperang di jalan Allah Perang kita sekarang ya banyak Sampai ketika misalnya Menjalankan misi dakwah Di satu tempat Menjalankan misi dakwah Untuk menegakkan syariat atau agama Allah Itu ya berarti Sampian Masuk Dalam konteks Orang yang berjuang di jalan Allah Wafat pada saat itu Ya wafat di jalan Allah Nah ini yang kita tidak boleh takut Ini Sebentar lagi Sebentar lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi saya ulangi lagi ya Kesiapan kita Untuk Mengabdi kepada Allah itu Harus didasari Itu tadi Empat hal tadi Kita Tidak boleh takut mati Juga tidak boleh takut hidup Kita itu Tidak boleh berharap hidup terus Juga tidak boleh berharap mati Kita harus berharap mati Kita harus siap hidup Dan kita harus siap mati Empat hal itu Jadi Apa yang saya maksud Jadi Tidak boleh takut hidup Kita tidak boleh Takut Nanti khawatir Tidak makan Khawatir Ini Gimana kalau hidupmu nanti Tidak ini Nanti begitu Tidak usah Kita itu hanya diperintah Allah Untuk ikhtiar Kerja keras Tidak usah mengkhawatirkan Begana begini Pokoknya kerja keras Kerja cerdas Kerja tuntas Itu Jadi Sampian dan saya itu Tidak perlu khawatir Terlalu berlebihan Wah nanti kalau Itu yang akan membuat kita itu Seringkali kemudian Takut menjalankan Perintah Allah Demikian pula Kita tidak boleh takut mati Mati itu Tidak untuk Di Hindari Jauh-jauh Tidak kita Seperti yang kemarin Disampaikan Ketakutan Orang-orang kafir Atau munafek Ketika diajak berjuang Itu takut mati Dan kenapa Saya bilang Tidak boleh Takut mati Tidak boleh Itu itu Satu penyakit Yang dihindari oleh Dianjurkan oleh Rasulullah Dihindari Penyakit wahan itu Jadi Rasulullah Bersabda Nanti umatku itu Hancur itu Karena penyakit wahan Kenapa penyakit wahan itu Rasulullah Adalah penyakit Cinta dunia Dan takut mati Jadi Jangan takut mati Yang kedua Juga jangan berharap hidup Terus Tapi juga jangan berharap mati Pertama tadi Jangan takut mati Jangan takut Mati kok ditakuti Kok mati itu Bagi orang beriman Itu adalah Gerbang terbukanya Penjara dunia Untuk masuk ke dalam Surganya Akhirat kok Ditakuti Ya malah Sesuatu yang menjadi Apa Ultimate Goal Gitu Itu Gak boleh takut mati Nanti kalau kamu Kayak kemarin itu Orang-orang kabir itu kan Begitu Kamu nanti kalau perang Mati loh Akhirnya banyak Kekhawatiran Takut mati Kamu nanti kalau makan itu Ini loh Ini loh Kalau kamu ini nanti Jadi Sesuatu yang Seolah-olah kematian itu Dihindari Padahal kematian itu Pasti akan datang Apanya yang bisa dihindari Tapi Di satu sisi juga Kita gak boleh Berharap mati Gak boleh Mesti tak mati aja Nah itu Dilarang dalam mahkamah Karena itu Mengarahkan kepada Bunuh diri Nautun dan dalik Atau Keputus asaan Gak boleh Orang Islam itu Orang beriman itu Optimis tinggi Semangat Produktivitasnya Tinggi Gak boleh Takut mati Ya Pak Berharap mati Gak boleh Bahkan orang beriman Yang sangat merindukan Akherat pun Itu gak boleh Berharap mati Ya tipis ya Jadi rindu sekali Akherat Tapi gak boleh Berharap Mati Gak boleh Itu sama dengan Kalau misalnya Sampian bekerja Di luar negeri Di luar negeri itu ya Di luar negeri Kontrak kerjanya Lima tahun gitu kan Sampian bekerja Di luar negeri itu Untuk punya Duit banyak Biar bisa Membangun rumah Di kampung Halaman Lagi itu Nah sama Kontraknya Lima tahun Rindu banget Sampian Sampian kampung Halaman Sampian itu Wanget Rindu banget Ya berharap Kapan Ulang gitu Tetapi juga Tidak boleh Kemudian berharap Kontrak Segera putus Aku tak minggat Wai Tidak boleh Ya tetap Harus sabar Sampai kontraknya Selesai Meskipun Ini rindu sekali Begitu kontrak selesai Senang sekali Gitu lah Kita juga gitu Kontrak kita ini Di dunianya adalah Sampai Allah Memanggil kita Rindu banget Sampai akhirat Iya Tapi tidak boleh Berharap terus Segera kontrak Diputus Segera dipanggil Tidak boleh Begitu Itu contohnya Demikian pula Tidak boleh Berharap hidup Terus Panjang umurnya Umurnya panjang Panjang Tanpa Putus Putus Kalau bisa Hidup selamanya Ini apa Sampai Loh Ini Caman denger batuk itu Itu baru Umur 48 Sudah batuk Batuk Kayak gitu Loh kan Sudah Semakin Tua Itu Semakin Ngerepoti Yang muda Jadi Ya boleh Berharap hidup Terus Itu Mau panjang Umur Sampai Seberapa Gitu Ya Jadi Kita berharap Sehat Boleh Beda ya Jadi kita tetap Harus menjaga Kesehatan kita Itu wajib Menjaga Kesehatan kita Wajib Tapi Berharap Hidup Terus Itu kan Dua hal Satu Menyalai Hukum Alam Yang Kedua Menunjukkan Cinta Dunia Tidak Kerasa Tidak Pengen Ke Akhirat Sehingga Ayo Tetap Doanya Jelas Doanya Jelas Doanya Ya Allah Jadikanlah Sisa hidup Jika memang Kau beri umur Tambahan Adalah Hidup Yang Bertambahnya Kebaikan Tapi Jika Engkau Wafatkan Maka Jadikanlah Wafat itu Adalah Berakhir Atau Istirahatnya Aku Dari Kesalahan Gitu Jadi Ziyadatali Fikulli Khairin Kalau memang itu adalah Tambahan Umur Gitu ya Jadi Itu yang harus Ini Kayak Sama Doa ini yang harus Sambian Baca Tentang Tambahan Jadi Wajialil Hayata Ziyadatali Fikulli Khairin Ya Allah Jadikanlah Hidupku Atau Umurku Itu Berapapun Kau beri Itu adalah Bertambahnya Bagiku Fikulli Khairin Dalam Setiap Kebaikan Tetapi Jikapun Kau wafatkan Maka Wajialil Mauta Jadikanlah Kematian Itu adalah Rohkatan Rohkatan Itu dari Kata Istirahat Sebenarnya Tapi Berhentinya Bagiku Mingkul Lisyarin Dari segala Kejahatan Keburuan Gitu loh Jadi Itu doa yang Bener Tentang Umur Tapi Juga Gitu Jadi Tidak Tidak Boleh Takut Mati Juga Tidak Boleh Takut Hidup Gaya Bilang Gitu ya Tidak Boleh Takut Hidup Takut Khawatir Ini Khawatir Tidak Boleh Harus Berani Berani Hidup Gitu kan Dan Berani Mati Juga Berani Mati Tidak Boleh Berharap Mati Jadi Tidak Boleh Berharap Mati Dan Tidak Boleh Berharap Hidup Terus Harus Siap Hidup Dan Siap Mati Siap Hidup Apa Artinya Siap Hidup Artinya Kita Itu Siap Untuk Menjalani Hidup Ini Ketika Kita Sudah Diperintahkan Allah Ke bumi Ini Untuk Menjadi Khalifah Harus Siap Siap Ekonominya Siap Agamanya Siap Imannya Siap Dakwahnya Siap Tarbiahnya Siap Gitu Itu orang Beriman Itu Tidak Tidak Khawatir Siap Fisiknya Jasmaninya Ruhaninya Siap Dan Kalau Sewaktu Waktu Dipanggil Allah Siap Mati Maksudnya Apa Kita Itu Dalam Surat Al-Hashr Jelas Selalu Diwanti Coba Coba Semen Buka Di Surat Al-Hashr Coba Coba Dibuka Surat Al-Hashr Ayat 18 Enggak Itu Kita Diperintah Siap Mati Coba Al-Hashr Ayat 18 Yang Tadi Belum Baca Silahkan Bu Adi Mas Agus Ngawi Pak Ahmad Bogor Atau Sintan Bu Anarufa Ida Al-Hashr Ayat 18 Atau Kita Tunjuk Mas Yoyok Atas Sintan Pak Burman Al-Hashr Ayat 18 Sudah Ketemu Ijin Gaw Semoga Bismillahirrahmanirrahim Orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Dan setiap orang memperhatikan Apa yang telah diperbuatnya Untuk hari esok Akhirat Dan bertakwalah kepada Allah Sungguh Allah maha mengetahui Terhadap apa yang kamu kerjakan Sudah Yang dibaca Bu Mila Bu Yayan tadi Kalimannya jelas Lihatan terus Baya orang-orang beriman Yang ini hanya orang-orang beriman Lihatan terus Apa yang sudah siap Untukmu Untuk besok Itu kan Untuk besok Itu kan Itu kan Seandainya nanti Malam atau besok Kamu dipanggil Allah Itu sudah siap Pak Gitu lah Waltangtur itu Selalu tengok-tengok Ceklah Saldumu Ceklah Saldum Kemarin saya ke BNI Karena sudah lama Sekali ATM saya itu Tidak kepake Nah kemarin Ngecek gitu Wih tonnya Banyak sekali Apa Saratnya harus Jempol kanan Jempol kiri Untung Tidak jempol kaki Iya Difoto Wah Semacam-macam Terus Sudah ATM jadi Terus saya bilang Bisa gak Saya pake Daftar mobile banking Internet banking Oh bisa Karena selama ini Saya pake SMS Nah sekarang Udah jarang kan Udah susah pake SMS banking Akhirnya pake mobile Itu berapa itu Sampai transfer terbesar Saya bilang gitu Tanya gayanya Oh ini bisa Transfer 250 juta Sekali transfer Oh iya siap itu aja deh ATM bisa gak Yang paling Yang paling tinggi Pengambilannya Yang Apa Tipe paling tinggi UTM nya Sudah gaya-gaya gitu Saya Begitu Mungkin Setelah pulang Saya cek Ternyata Bisa Terus saldo Saya cek Wih 400 ribu Guayane Guayane Tanya-tanya Paling tadi CS nya juga CS nya juga Guayang-guyuk Guayane Guayane Petangkat Sewer Jadi sekarang Saya Rajin Ngecek saldo Nambah-nambah 400 ribu Tapi Saya pikir Ini kayaknya Nolnya Di belakang Kurang Tiga Jadi Kayaknya Nolnya Di belakang Kurang Tiga Itu Salah Salah Ketik CS nya Jelas Jadi Kemarin Saya kan Sudah lama Tidak Pakai Yang BNI Kemarin Ncoba Ngayanya Tanya Oh Ya Sudah Saya Yang Mobile Banking Yang Bisa Transfer 250 Juta Itu Lah Kok Di rumah Tak Lihat Terus Enggak Enggak Di rumah Tak Lihat Klik Duh Cuma Segini Makanya Tadi CS nya Itu Mandang Saya Itu Dengan Gimana Gitu Paling Bayamu Cuma Segitu Paling Gitu Dia Mikir Ya Nah Sekarang Ayo Kita Ngecek Sel Terus Dulu Makanya Tidak Boleh Tidak Boleh Kita Takut Mati Itu Yang Diperbu Justru Yang Dibaca Boleh Tadi Adalah Disuruh Ngecek Terus Saldomu Itu Waltang Zuri Artinya Apa Lihat Tengok Cek Telit Telit Saldomu Berapa Untuk Lihudin Besok Itu Besok Itu Kita Tidak Tau Untuk Kiamat Kubro Mungkin Masih Tidak Tau Kiamat Yang Besar Hancurnya Dunia Kalau Kiamat Yang Sugro Ini Kan Tiap Kita Tiap Kita Ini Kapan Entah Nanti Malam Setelah Ngaji Kita Tidak Tau Tidak Nunggu Sakit Tidak 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 Karena Berharap Hidup Terus Sehingga Lupa Ada Terminal Ada Batas Ada Masa Kada Luar Sa Hidup Kita Lupa Obsesinya Tidak Habis Tidak 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 Bener-bener Menghindari Mati Wakutnya Kalau Mati Padahal Disitu Jelas Kalau Kamu Aumutum Lama Firatun Kamu Akan Dapat Ampunan Warahmatun Dan Warahmatun Dan Rahmatnya Itu Mimayat Jema'un Mimayat Jema'un Lebih Baik Dari Apapun Yang Mereka Kumpulkan Kalau Kalimatnya Jema'un Apapun Dari Yang Kalian Kumpulkan Ini kan Berarti Seandainya Kamu Jadi Elon Musk Sekalipun Kamu Jadi Jeff Bezos Sekalipun Kamu Jadi Muhammad Bin Salman Sekalipun Yang Sekarang Bangun Arab Menjadi Kayak Eropa Gak Pakai Jilbab Gak Pakai Setengah Bungko Kamu Kumpulkan Itu Tapi Dengan Cara Meninggalkan Perjuangan Agama Itu Gak Ada Apa-Apanya Allah Yang Berfirman Ini Allah Jadi Kalau Seandainya Sampean Dan Saya Wafat Dalam Keadaan Tetap Stick on The track Keep on The istiqomah Dalam Mustakdim Ini Suratul Mustakdim Ini Lalu Lalu Wafat Misalnya Seolah Dalam Pandangan Lahir Tidak Punya Apa-apa Jangan Khawatir Ampunan Dan Rohmat Itu Jauh Lebih Baik Daripada Yang Mereka Kumpulkan Tapi Dengan Cara Tidak Sabar Untuk Mewah Di Dunia Itu Dan Jikapun Kalian Meninggal Sungguh Bahkan Terbunuh Di jalan Allah Kamu Akan Kembalinya Kepada Allah Enak Gitu La Ilallah Sungguh Kembalimu Kepada Allah Tidak Kepada Siapa Siapa Tetapi Jika Mereka Mereka Yang Sudah Tidak Sabar Nunggu Janjinya Allah Untuk Kemudian Membebaskan Nafsunya Di Dunia Membebaskan Kebebasan Kemewahan Ber Al-Hakumu Takathur Itu Nanti Baru Hatta Zurdumul Makobir Itu Kalau Lauta Al-Munal Ilmal Yakin Itu Baru Nanti Kamu Kemudian Mewek Di Sana Tapi Kalau Kamu Sabar Untuk Nanggi Janji Allah Ini Insya Allah Kepada Allah Kamu Dikembalikan Insya Allah Kamu Akan Mendapatkan Yang Jauh Jadi Kalimatnya Di sana Yang benar-benar Harus Kita Jajikan Trigger Motivasi Untuk Tetap Berada Di jalan Kebenaran Siap Hidup Siap Mati Berani Hidup Berani Mati Berani Mati Itu Bukan Kemudian Ditabrak Tabrakan Tembok Berani Mati Kalau Siap Hidup Berarti Siap Kapan Dipanggil Allah Harus Siap Ini Kebanyakan Orang Kan Kalau Tak Bicara Refleksi Waduh Belum Siap Emang Kalau Malaikat Israel Datang Ngetuk Pintu Sampean Nanti Malam Terus Sampean Bukakan Pintu Mau Nyabut Nyawamu Belum Siap Mas Ya Sudah Tak Balik Dulu Mbak Gitu Enggak Tetap Sampean Dipanggil Berarti Siap Enggak Siap Mesti Harus Siap Sudah Enggak Ada No Other Choice No No Maka Jangan Tunda Kalau Mau Bertobat Tobat Sekarang Kalau Mau Bersedekat Bersedekat Sekarang Jangan Tunda Ya Itu Supaya Apa Supaya Tetap Siap Berani hidup Berani mati Berani hidup Berani Bismillah Karena ini Allah Perintahkan pada kita Dan berani mati Kapanpun Allah Untuk Agama Ini Tidak Takut Mati Oke Terima kasih Kalau ada yang mau disampaikan Silahkan Halo Kok Mendel Selasa penuh asa Asa Penuh semangat Itu Jadi Yang lagi di jalan Yang lagi di Pasar Yang lagi di rumah Yang lagi di Mau berangkat ke kantor Semangatnya itu Semangatnya tadi Empat tadi Apa Apa Empat tadi apa Yang pertama Siap hidup Siap mati Apa lagi Tidak takut hidup Tidak takut mati Tidak takut hidup Tidak takut mati Tidak boleh berharap Terus hidup Dan tidak boleh berharap Mati Tidak boleh berharap Hidup terus Bukan tidak boleh berharap Hidup Kalau berharap Hidup tetap Kita harus sehat Tidak boleh berharap Hidup terus Gitu kan Tapi juga Tidak boleh berharap Mati Kenapa Ada dasarnya Tidak boleh berharap Hidup terus itu Orang yang Mengumpul-ngumpulkan Harta dan Menghitung-hitungnya itu Dia mengira Yah sabu Annamalahu Hartanya itu Sungguh akan Akhladahu Mengekalkannya Jadi Harapan orang yang Begitu itu Karena dia berharap Bapak hidup Terus Nah itu Tidak boleh Kalah Tidak tahu kan Kalah Jangan Sekali-kali Gitu Apalagi Tidak boleh Jangan takut Mati Jangan takut Siap hidup Dan siap Mati Jadi Siap hidup Siap mati Berani hidup Berani mati Jangan takut Hidup Jangan takut Mati Jangan berharap Hidup terus Juga jangan berharap Mati Doanya itu tadi Doanya tadi Waja'an li Waja'al Waja'an li hayatan Ziyadatalli Fikulli Fairin Waja'an li mauta Rahatalli Mingkulli Syahrin Dari Allah Jadikanlah Jika bertambahnya Umur itu Adalah Bertambahnya Kebaikan Untukku Dan jikapun Engkau pendekkan Atau Engkau wafatkan Aku Jadikanlah itu Berhentinya Aku Dari Kesalahan Atau Busa Itu sudah Ada yang mau Sampaikan Apa layatan tadi Karena Kata Allah Gini Orang yang Meninggal di jalan Allah itu Bal'ahya'u Intarobihim Gitu Bal'ahya'u Intarobihim Artinya Mereka itu Hidup Lagi Di sisi Allah Itu Lagi Dan itu Banyak Ayat-ayatnya Jadi Kita ini hanya Bukan benar-benar Mati Sebenarnya Tapi apa Yang kemarin itu Sudah kita pelajari Jadi Kita akan Hidup lagi Tidak benar-benar Mati Kita benar-benar Akan tetap Apa Dalam surat Al-Baqarah Ada apanya itu Bahwa orang yang Meninggal di jalan Allah itu Tidak benar-benar Mati Tapi adalah Dia Pindah saja Melanjutkan Kehidupan Jadi orang yang Meninggal itu Jangan dibilang Mati Tapi apa Melanjutkan Kehidupan Itu Lebih baik Nah kita Berharap Bisa melanjutkan Kehidupan Ini fundamental Fundamental sekali Dalam hal keimanan Ini Ini Penting Sangat Urgen sekali Perpindahan Kalimat tadi itu Bukan hanya Sekedar kata Karena mati itu Seolah-olah Kemudian off Selesai Ini Melanjutkan Kehidupan Bukan berhentinya Kehidupan Tapi Melanjutkan Kehidupan Makanya itu Menjadi proyek besar SPMA Diajarkan Pak Guru Mokhtar Itu Ditanam Betul Kehidupan Ini Gandeng Dunia Akhirat Itu Gandeng Jadi Jangan takut Ayo Tetap Berani Hidup Siap Hidup Siap Kalau tidak ada yang disampaikan Saya rasa cukup Kajian kita pada pagi hari ini Alhamdulillah Kita Diberkati Allah Dengan kesempatan Untuk Ngaji Tarbiah Setelah ini nanti Kita Amalkan Setelah kita Amalkan Kemudian Kita Sampaikan Sehingga Menjadi satu Hal yang Bertindak lanjut Tidak hanya berhenti pada kajian Tapi bertindak lanjut pada amalan InsyaAllah Mudah-mudahan Allah merahmat Kita Membunuhi dosa-dosa kita Menyiatkan jasmani rohani kita Menyatkan Kesehatan jasmani rohani Menyatkan Rizki yang halal Untuk sanggup kita Akhirat Senggap Dunia Wallah Allah 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya